Pemirsa kapal KM SAR Laksamana milik Badan SAR Nasional mengevakuasi 5 korban selamat kapal motor Santikan Nusantara. Kelima penumpang kapal Nas tersebut ditemukan terombang ambing di laut dalam keadaan selamat. Kelima korban selamat yang baru tiba di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ini adalah Zainal asal Kediri, Angga asal Sampang, Panggi asal Surabaya, Dwi asal Kediri, dan Mustakim asal Boyolali. Kelima korban selamat ini dievakuasi dari Pulau Masa Lembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Setelah didata dan mendapatkan layanan kesehatan, kelima korban selamat disirahatkan di salah satu hotel di Surabaya dan beberapa di antaranya kembali ke daerah masing-masing. Zainal, salah satu penumpang KM Santikan Nusantara, menuturkan sebelum ditemukan Basarnas, dirinya sempat terombang ambing selama dua hari di laut, sebelum akhirnya ditolong oleh nelayan dan dievakuasi ke Masa Lembu. Terima kasih telah menonton!